Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, anak-anak remaja dan anak-anak sekalian. Kalau dilihat dari laku Indonesia raya tadi, kayaknya generasi kita yang berada di samping kita udah terbiasa dengan TikTok. Kalau kita dilihat gerakan mereka itu bukan lagi Indonesia raya. Kalau yang generasi tuir ini udah gini-gini, semangat. Tapi kalau yang tadi, gitu ya, gerakannya TikTok gitu, gak nyambung. Yang mudah-mudahan nih, dari 17 Agustus tahun ini, bisa anak kita ini menjadi nasionalis dan religis. Atau kebaliknya religius dan nasionalis. Kalau religius pasti nasionalis. Bapak-bapak semuanya, marilah kita lanjutkan agenda kita berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua RT, Yang mana pada malam hari ini disampaikan oleh Dapak Suriyatman Sarjan Hukum kepada beliau kami. Adik-adik tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohbilalamin. Yang saya hormati Sesepuh Pembina Penasehat RT05 Bapak Ustadz Deddy Supardi Bapak Selamet Bapak Guru Sukadi Bapak Sarmin Raharjo Belum hadir ya Bapak Sarmin Bapak Erdianto Gak ada nih Bapak Erdianto gak ada Kepada segenap pengurus RT05 Yang saya hormati dan banggakan Kepada Para ibu Yang semangat Yang pada hari ini Sangat semangat sekali Yang saya hormati Kepada Sesepuh dan Pini sepuh RT05 Kepada adik-adikku Anak-anakku Yang saya cintai Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puji serta syukur Kehadirat Allah SWT Yang mana pada Kesempatan yang baik ini Kita masih diberikan Nikmat sehat walafiat Serta nikmat panjang umur Salawat serta salam Tahni intinya Marilah kita kirimkan Ke baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Beserta keluarga Dan para sahabatnya Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adikku Yang saya cintai Pada kesempatan ini Pada malam hari ini Kita berkumpul bersama di Sarana olahraga Lapangan voli tepatnya Ada dua hal Pertama adalah Kita Melaksanakan renungan Doa bersama Dalam rangka menyambut Hut R.I. Yang ke-75 Kemudian yang kedua Perlu kami Sampaikan Bahwa kita Telah melaksanakan Rangkaian Kompetisi Yaitu Bola voli Yang alhamdulillah Pada hari ini Pagi ini Kita melaksanakan Grand Final Dan alhamdulillah Dimenangkan oleh RT05 Kita bahas yang pertama Sebelum yang kedua Bahwa Bahwa pada malam hari ini Kita laksanakan renungan Malam 17 Agustus Yang mana Sudah 75 tahun Kita merdeka Tentunya Tentunya pada malam hari ini Kita bermuhasabah Berintropeksi Diri kita sendiri Apa yang telah Kita lakukan Telah kita sumbangkan Kepada Bangsa ini Itu skupnya luas Tetapi lebih Lebih Bagi kita semua Yang berada di RT05 Apa yang kita Sudah sumbangkan Kepada wilayah Lingkungan RT05 Yang kita cintai ini Tentunya Tidak panjang Lebar Saya berharap Salah satu Andil Atau kontribusi Kepada lingkungan Saya berharap Dijaga Kerukunan Dan Kekompakan Kita bersama Amin Tegung tangan Tetapi harapan kami Selaku ketua lingkungan Selaku ketua RT Tidak hanya Sebagai ucapan belaka Rukun 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 Kompak 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 Tetapi Kenyatanya Tidak seperti itu Oleh karena itu Seperti tadi Saya sampaikan Intropeksi dirilah Bagaimana kita Berusaha Berusaha untuk Menjaga Kekompakan Kerukunan Di wilayah kita Karena Dengan Kekompakan Kerukunan Kita bisa Berbuat Membangun Atau meningkatkan Pembangunan Di lingkungan kita Dengan cara Kekompakan Dan kerukunan Ringan Sama-sama kita Jinjing Berat Sama-sama kita Pikul Tentunya Bapak Ibu Yang saya Hormati Tak terasa Saya Menjalankan Tugas Di KRTan Sudah Hampir Satu tahun Tentunya Banyak Kekurangan Dan Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Saya Perlu Sampaikan Saya Tidak Lepas Daripada Dukungan Dari Bapak Ibu Saudara Semua Tanpa Dukungan Dari Ibu Ibu Bapak Bapak Tidak Ada Artinya Saya Oleh Karena Itu Dengan Sangat Memohon Pada Kesempatan Ini Dengan Tema Kekompakan Dan Kerukunan Harapan Saya Kedepan Akan Lebih Kompak Lagi Insyaallah Kemudian Dalam Kesempatan Ini Saya Sampaikan Bahwa Dalam Kondisi Pandemi Seperti Sekarang Ini Tentunya Kita Maklumi Semua Semuanya Kegiatan Terhambat Semuanya Kegiatan Tersendat Oleh Karena Memang Ini Mengikuti Protokol Daripada Pemerintah Oleh Karena Itu Pelaksanaan Peringatan 17 Agustus Di Tahun 2020 Kita Laksanakan Sangat Sederhana Seperti Hanya Kita Adakan Perlombaan Untuk Anak Anak Hari Ini Sudah Kita Laksanakan Perlombaan Untuk Anak Anak Besok Insyaallah Dilanjutkan Dan Ini Memang Sengaja Kita Tidak Seperti Tahun-tahun Lalu Kita Ada Saweran Atau Bungutan Kewarga-warga Itu Sudah Pertimbangan Daripada Saya Beserta Pengurus Bagaimana Berusaha Untuk Tidak Membebani Oleh Karena Itu Acara Lomba Anak-anak Kita Ambil Dari Sebagian Kas Kita Kemudian Ditambah Dari Donatur Sehingga Alhamdulillah Kita Sesederhana Mungkin Bisa Terlaksana Atas Bantuan Daripada Para Karang Taruna Yang Ternyata Pada Hari Ini Saya Saksikan Cukup Kompak Sekali Saya Apresiasi Kepada Para Karang Taruna Para Mudang Di RT05 Yang Bagi Kita Semua Orang Orang Tua Yang Sudah Hampir Uzur Rasanya Itu Untuk Poin Pertama Menginjak Poin Kedua Mengenai Hasil Kompetisi Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Alhamdulillah Kita Mendapat Kemenangan Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seksi Olahraga Tim Ovisial Pada Bapak Hot Tim Bapak Tarjono Bapak Sairin Kapten Bapak Selamat Kemudian Smashing Pak Iwan Tepuk tangan Buat Pak Iwan Saya Selaku Ketua RT 05 Sangat Bangga Sekali Sangat Senang Sekali Ternyata Cerih Payah Kalian Saya Apresiasi Sekali Bisa Memberikan Nama Baik Kepada RT 05 Mudah-mudahan Hal ini Kita bisa Pertahankan Kalaupun Ada sedikit Kerikil-kerikil Wajar Saja Mudah-mudahan Ini Tidak Menjadi Suatu Masalah Dan Bisa Diselesaikan Oleh Tim-tim Kita Yang Cukup Bijaksana Hadiri Bapak Ibu Yang Saya Hormati Sebagai Penutup Pada acara Malam Hari ini Saya Memberi Sambutan Saya Berharap Tetap Ada Suatu Kekompakan Keserasian Di antara Baik itu Para Ibu-ibu Menjadi Suatu Ibu-ibu Di RT 05 Yang Kompak Kepada Bapak-bapak Menjadi Bapak-bapak Para Pemimpin Keluarga RT 05 Yang Kompak Kepada Anak-anak Para Karangtaruna Para Muda-mudi Tolong Dipupuk Semangat Karena Kalian itu Menjadi Harapan Masa depan Kita semua Tetap Dijaga Kekompakannya Setuju Oke Saya rasa Itu yang Bisa saya Sampaikan Karena Di depan Kita semua Ini Sudah Ngawe-awe Apa itu Ngawe-awe Sudah Siap Santam Waktu ini Sudah Malam Kita Sambung Di Waktu Dan Kesempatan Yang Lainnya Terima kasih Mohon maaf Bila mana Ada kata Yang kurang Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Semangat Kalau lagi dong Angkat tangan Kanannya Sebelumnya Merdeka Merdeka Por lima Merdeka Lagi ya Merdeka Merdeka Por lima Jaya Por lima Jaya Dua kali lagi ya Por lima Masih kurang Ini Pak RT udah semangat banget ya Kekompakan Kekompakan ya Anak muda gabung Ibu-ibu gabung Siapa lagi Anak-anak Bayi-bayi Semuanya turun tangan Ibu-ibu Udah masakit Banyak banget Dikit nih Kalau untuk sekian banyak Kurang kayak Banyak banget Ya harus habis Semuanya Ini Sambutan yang kedua Harus lebih semangat lagi Pak Ini kayaknya Harus lebih kasih energi lagi Sebelum sambutan yang ketiga Sambutan yang ketiga Harus Karena ini pemainnya Manager ofisialnya Turun tangan Jadi kita Berikan kesempatan Untuk tokoh masyarakat Perwakilan Dari RT05 Yang mana Pada kesempatan kali ini Dipimpin oleh Pak Tiai Sudah di SPD Pertanyaan beliau Kami hadurkan Ini MC perlu dipecat ini Ini udah berdiri Berdiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Merdeka Sudah 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 Takdirnya Belum Semuanya Harus semangat Mengepal Kata semuanya Allah Merdeka Merdeka Purlima 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 Wah Luar biasa Luar biasa Ini Sebenarnya Pake sarung Ini kurang pas Sebenarnya Mohon maaf Soalnya Habis tahlila Ini Ketua RT nya Langsung Ganti kostum Gak mau Pake sarung Alhamdulillah Bapak Suyatman Yang begitu Semangatnya Luar biasa Yang Gak berhormati Wakti Tua RT 05 Bapak Mulkayat Tadi oleh MC Dikanti SPD nya Dialihkan Ke Mertua Yang Kampir Bati Kemudian Menatu Tersayang Tercinta Mas Aris SPD Gak Keliru Bapak Yang Kampir Bati Ustadz Jadi Separti Ustadz Dhani Selamat Yang Kampir Bati Tim Oficial Pertama Bapak Selamat Bapak Kutim Bapak Zairin Yang Kami Hormati Tim Porlima Yang Begitu Semangat Yang Selalu Kami Hormati Dan Banggakan Toko Masyarakat Sesepuh Masyarakat Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Kami Hormati Para Remaja Baik Putra Putri Yang Hari Ini Tadi Sudah Sampai Kami Pak Yanman Selaku Kepua RT Yang Kompak Mimpin Jalannya Lomba Adik Adik Kita Yang Selalu Kami Banggakan Dan Adik Adik Semuanya Yang Berbicara Sendiri Sendiri Dipimpin oleh Jawir Yang Kami Sayangi Baiklah Kita Pencetkan Kami Kami Sampai Kami Sampai 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 Hidayah Sehingga Pada Malam Hari Ini Kita Dapat Berkumpul Bersilaturahim Di Lapangan Ini Dalam Rangka Pertama Tasakuran Kor 5 Telah Mempenangkan Jalannya Pertandingan Atau Turnamen Kuali Yang Sudah Sekian Lama Satu Bulan Kurang Lebih Alhamdulillah Hari Ini Membuahkan Nasir Kemudian Yang Kedua Dalam Rangka Tasakuran Peringatan Malam 17 Agustus Tadi Sudah Disampaikan Bajak Libar Oleh Bapak RT Kita Salawat Dan Salam Semoga Terlimpah Pada Peginda Rasulullah Muhammad Salam Keluarga Para Sahabat Serta Pengikutnya Yang Senantiasa Istiqomah Memekan Tegur Salah Yang Mulia Dindul Islan Sampai Yang Mulia Manati Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ini Komando Tim Oficialnya Patryono Malah Disana Ini Yang Keperumati Wah Bapak Bapak Ibu Yang Keperumati Tadi Disampaikan Oleh Tokoh Oleh MC Tokoh Masyarakat Itu Sebenarnya Berat Sekali Itu Sebenarnya Bapak Bapak Ibu Ibu Ya Pokoknya Pewakili Warga Begitu Aja Cocoknya Pewakili Warga Ya Pertama Yang Kepersampaikan Terima Kasih Pada Bapak RT Sekenap Jajarannya Dan Tim Official Tim Yang Benar Hari Ini Sukses Tapi Sayang Saya 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 Nggak Bisa Mengikuti Saya Siapa lagi Pak Sauci Padahal Pak Sauci Luar Biasa Kalau Lucak Lucak Gateran Hari Hari ini Ketika kami Di Bandung Itu penasaran Di mana Jalanya Katanya Mau Live Live Tapi ternyata Buka 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 Enggak 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 Terus Padahal Sebenarnya Penasaran Sekali Itu Karena Ya Ini Berkaitan Dengan Kita Diminta Untuk Dampingi Bapak Putih Permana Hari Ini Melamar Melamar Anak Pertama Mas Ibnu Insya Allah Dapat Hasil Bandung Sehingga Mohon maaf Dan Sebesar-besarnya Pada Tim Buat Lima Kami Tidak Bisa Hadir Padahal Kita Sangat Penasaran Sekali Untuk Mengikuti Jalannya Soalnya Mulai Dari Pertama Saya Sendiri Salah Mengikuti Terus Pas Finalnya Malah Enggak Ikut Ini Yang Bener-bener Agak Terganggu Ini Kemudian Dengan Sangat Mendadak Ini Katanya Pak Taroyong Tati Mendadak Ketika Tempor Lima Memenangkan Turnamen Boli Langsung Ada tasa kurang Ini Dana Dari mana Dari warga Kan Enggak Juga Ujung-ujungnya Maling PRT Ini perlu Ditembak Aja Bapak Ibu Pokoknya Sepuntan Puntan Aja Enggak Usah Enggak Usah Ada Rencana Program Pokoknya Ada Langsung Datang Tembak Terima 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 Kasih PRT Program Program Mulai Dari Walaupun Belum Ada Satu Tahun Banyak Yang Sudah Tercapai Semoga Ini Menjadi Amal Dicara Tadi Allah Subhanallah Dari Awal Sampai Natib Akir Dari Jabatan Beliau Kemudian Yang Lain Bapak Ibu Yang Kamu Hormati Tadi Kekompakan Ukwah Kebersamaan Sangat Ditekankan Oleh Partai Ini Luar Biasa Luar Biasa Tidak Ada Jarak Antara Juga Bapak Ibu Semuanya Kumpak Malam Ini Disini Ini Lebih Luas Daripada Yang Sudah Di Plaster Ini Lebih Luas Lagi Yang Kita Doakan Semoga Nanti Berkaitan Dengan Pasum Ini Berada Disini Bapak Ibu Ya Pak Agus Setuju Pak Agus Informasi Yang Kami Terima Pasum Itu Berada Di Depannya Pak Agus Awalnya Akan Dipocok Sana Ternyata Ketika Kami Silaturahim Pak Haji Masjid Yang Mempunyai Penumahan Ini Ketika Mengurus Berkaitan Dengan Musyola Itu Di depan Pak Agus Itu Berapa Ratus Meter 200 300 200 200 Meter Kalau tidak Keriru Bapak Ibu Ya Kita Doakan Kalau bisa Ditukar Kesini Wah Luar Biasa Semuanya Ini Semuanya Serba Insyaallah Tercapailah Bapak Bapak Ibu Kemudian Menambah Dikit Bapak Ibu Sarana Kekumpakan Kita RT Kita Antara Pendatang Atau Anggap Saja Belum Permanen Di RT05 Teman-teman Kita Misalnya Ada Mas Putra Ada Mas Iwan Mas Ibu Kalau Tidak Ada Oleh Raga Tidak Mungkin Bisa Campur Tidak Oleh Raga Ini Makan Oleh Raga Ini Dalam Komando Pak Kotim Sama Pak Segeri Ini Berjuan Berjuan Pak Putih Sama Pak Putih Berjuan Ini Perlu Dilestarikan Terus Sampai Seterusnya Wali Sudah 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 Luar Biasa Ini Lapangannya Sudah Bagus Ini Pak Putih Biar Antara Teman-teman Kita Yang Masih Belum Tetap Di Sini Dengan Yang Tetap Bersatu Tidak Ada Cerah Semuanya Kita Semuanya Yang Berada Disini Pasuk Pak RT Awalnya Itu Kan Ngontrak Juga Semuanya Ngontrak Termasuk Yang Bicara Satu Kamar Ukuran 3 kelimpat Ini Kita Doakan Semoga Tim Vali Yang Sekarang Ini Masih Ngontrak Semoga Jadi Penduduk Tetap Disini Ini Kebahagiaan Luar Biasa Belum Lama Tiga Disini Tapi Membawa Harumnya Warga RT 0 5 Luar Biasa Tapi Saya Secara Pribadi Agak Kecewa Semula Yang Saya Dengar Itu Kalau Juara Satu Kan Ada Kambing Yang Dituntun Ada Kambing Yang Mau Dituntun Kemudian Tiba Tiba Kok Nggak Ada Padahal Maksudnya Kalau Ada Kambing Dituntun Kesini Sama Pak RT Diarak Sewarga 0 Lipa Ini Sebenarnya Tadi Pak RT Di Di Angkat Angkat Pemain Saya Mengikuti Perkembangan Ketika Di Bandung Tadi Ya Ini Ya Dalam Perjalanan Saya Sendiri Juga Sudah Tahu Makanya Ini Pengalaman RT Saya Kasih Pemasukan Aja Kalau Ada Turnamen Apa Saja Hadiahnya Apa Harus Sudah Final Sebelumnya Apa Sebenarnya Jangan Ketika Dalam Perjalanan Baru Dimusawarakan Mas Iwan Mau Nuntun Kambing Tidak Ini Ya Mohon maaf Ini Semuanya Kambingnya Pak Mukayat Malah Kemarin Ada teman-teman Mau Ngambil Kambingnya Pak Mukayat Pinjem Bitu Maksudnya Biar Mukul Panitia Kambingnya Pak Mukayat Jelasnya Ridho Diklasi Dikasih Pulang-pulang Dikakulin Tapi Mau Menuntun Kambing Tidak Tidak Alhamdulillah Ini Walaupun Kambing Tidak Jadi Tidak 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 Berjalan Atas Komando Pak RT Pengorbanan Parti Sekali lagi Semuanya Kekumpakan Kebersamaan Kita Kita Pupuk Kita Pira Seterusnya Mulai dari Anak-anak Kalau Anak-anak Berantem Dalam Waktu Menitan Sudah Bercanda Tapi Kalau Orang Tua Berantem Bertahun-tahun Tidak Pernah Beda Dengan Anak-anak Kadang-kadang Anak Berantem Orang Tua Ikut Tangan Itu Campur Tangan Repot Sudah Anak-anak Berantem Bentar Lagi Bercanda Bercanda Ini Alhamdulillah Bahwa Pak Ibu Kekumpakan Malam Hari Selalu Kita Tingkatkan Terus Malam-malam Ini Menjadi Pemersatu Adanya Musuh Ini Pemersatu Yang Luar Biasa Ini Bapak Ibu Ibu Selalu Doakan Tanggal 23 Nanti Akan Dibungkar Yang Separuh Dibungkar Lagi Kita Mulai Lagi Yang Bapak Yang Kedua Dipimpin Oleh Ketua Pembangunan Bapak RT Kemudian Arsiteknya Bapak Agus Luar Biasa Kemudian Komado Lapangan Bapak SAUJC Insya Kita Berdoa Semuanya Semuanya Bapak Ibu Semoga Allah Berikan Kelancaran Semuanya Program-program Kita Berterbankan Kehatian Dan Program-program Mohon maaf Yayasan Amanis Jukumah Juga Yang Berkaitan Dengan Cantunan Ayatim Dua Apa Dan Seterusnya Semoga Semuanya Dilanjarkan Dila Allah Subhanahu Tahu Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Bapak Ibu Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Dan Terima kasih Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Porlima Jaya Tadi Udah banyak ya Disampaikan Luar biasa sekali Kompak Apa lagi pak Moshollah punya Lapangan punya Perumahan BTN punya Banyak banget rumahnya Kontrak kan terlagi Mau dibeli sama Pengontrak Insya Allah Digratisi Nama yang ngansi kontrak Amin 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 Ramputnya besok Voli kita kalah lagi Oh gak kalah ya Mas Iwan itu butuh rumah Terus pak Coba lagi Rombok Rambutnya main Dantangannya Luar biasa Kayanya mana Dari 08 Kalah 013 8 Luar biasa Bapak-bapak Semuanya Dan ibu-ibu Luar biasa Rt kita komplit Banyak yang sudah disampaikan Oleh Rt Dari toko masyarakat Tadi semuanya Nah ini gak Afdor Kalau seandainya Yang hari ini Lagi seneng banget Yaitu Salah satu Dari Tim Porlima ini Harus bicara Gimana cara Apa namanya itu Mengungkapkan Kambing yang gak jadi dapet Gimana cara Oleh karenanya Malam ini Disampaikan oleh Bapak Sahirin Kepada beliau Kami haturkan Mana Pak Sahirin Hidup semuanya Hidup semuanya Tapi Tosir jangan lari ya Siapa? Jasnya cakep Terima kasih Pembawa acara Luar biasa ini Suaranya ganteng banget Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya kurang Abdul ya Kalau kita gak ngikutin Awal-awal tadi Coba kita mulai lagi Merdeka 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 Porlimah Jaya Jaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masih semangat Saya kalau ingat begini Jadi ingat kayak Lagi orasi di atas Mobil komando Luar biasa Dulu itu Pak Sekarang mudah-mudah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rupi Alamin Wabihi Nasta'inu Alla Umuri Dunia Wa Din Wasolatu Wasolamu Alas Rabbil Albiya Iwan Mursalin Wa Ala Alihi Wasabi Ajmain Amabandu Walau Al-Abi Kitabihil Karim A'udhu Billahi Minasyaitan Arajim Bismillahir Rahmanir Rahim La'i La'i Isyakardum La'an Zidan Valai Wa La'i Kavardum Inna Zabi Lesajim Saudara Al-Abi Pertama Dan yang paling utama Mari kita panjatkan Puja dan Puji Syukur Kota Allah Yang mana Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita bisa berkumpul Di lapangan Polibal Polima Dalam acara yang pertama Menyambut ulang tahun kemerdekaan R.I. yang ke-75 Yang kedua Malam Tasakuran atas kemenangan Polibang, Polo 5 Tadi pagi Salawat serta salam Semoga selalu dilimpahkan kepada Junjunan kita semua Nabi Besar Muhammad Kepada keluarganya Sahabatnya Juga kita semua sebagai pengikutnya Yang pertama Yang saya hormati Bapak Ketua RT05 Bapak Sudiatman Sarjan Hukum Yang saya hormati Bapak Penasehat Ada Pak Guru Pak Sarmin Juga Pak Ustadz Dedy Yang saya hormati Bapak-bapak Yang hadir pada malam hari ini Yang tidak hadir juga Ibu-ibu Adik-adik Remaja Anak-anak semua yang saya cintai Tentunya malam hari ini Saya akan berbicara Dalam ruang lingkup saya Sebagai Seksi Keolahragaan Di lingkungan RT05 Sebenarnya ini yang harus bicara Pak Hotim Tapi tadi Pak Hotim langsung Udah Masa irin aja Yaudah lah Yaudah lah Gak apa-apa Katanya Pak Hotim Nanti kalau ada acara lagi Pak Hotim yang mau ngomong Ya amin aja Ya Pak Hotim ya Mohon izin Jadi Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Kami dari Seksi olahraga Kepada Bapak Pengurusan RT kita Dan seluruh Jajaran Kepengurusan RT Atas Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Dari mulai Kegiatan remaja Kita yang tadi Sudah dilaksanakan Sore hari Kemudian Kegiatan olahraga Polibal Yang juga tadi Diselesaikan Dan Alhamdulillah Kita menjadi juara satu Walaupun Kambingnya Gak jadi Dituntun Karena informasi Yang saya terima Pada Pertemuan yang pertama Yaitu Technical meeting Yang pertama Hadiah itu Uang 800 ribu Dan Kemudian Dapat informasi lagi Plus Kambing satu Tapi Alhamdulillah Kambingnya mungkin Dituntunnya ke tempat lain Jadi gak kegitar Jadi nanti kita Kalau mau nonton kambing Ya Kambing pamuk ayat aja Kita tuntun Jadi aman Aman kita jadinya Yang berikutnya Tentunya Sebagai Seksi olahraga Kami Bersertati Pak Otim Juga Pak Budi Berharap Kepada semua pihak Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik semuanya Mari kita Olahragakan Masyarakat Dan Mengolahragakan Masyarakat Memasyarakatkan Olahraga Dan Mengolahragakan Masyarakat Karena pada dasarnya Olahraga adalah Salah satu Pengikat Yang sangat Erang Dimanapun Kita berada Karena Basic saya Juga dulu Adalah pemain poli Saya bisa kenal orang Dimana-mana Lewat olahraga Bisa kenal orang Di Cipitung Bisa kenal orang Di Bogor Sampai Ke Cianjur Segala macam Saya kenalnya Di olahraga Jadi alhamdulillah Olahraga itu salah satu Pengikat Jadi Mari kita Lestarikan Olahraga di RTA 5 Bukan sekedar poli Bapak Tentunya Olahraga-olahraga Yang lain Ada tenis meja Catur Ada bulu tangkis Dan lain sebagainya Silahkan Nanti disampaikan Kepada kita Sebagai seksi olahraga Nanti kita Akan Rapat kecil Nanti kita akan Sampaikan langsung Kepada PRT Yang luar biasa Tentunya ini Saya harus Sampaikan juga PRT yang sekarang Sangat luar biasa Dalam segala hal Aplas untuk PRT Jadi Dalam pengambilan Keputusan Sangat cepat Dan tepat Saya rasa Ini sangat berpengaruh Kemarin Terutama kepada tim Polibal kita Sangat-sangat berpengaruh Untuk semangatnya Karena cepat dan tepat Kita juga bermain Cepat dan tepat Akhirnya Iwan luar biasa Ini kalau gak disebut Pak Iwan nanti pulang Terima kasih Pak Iwan Pak Ekul Juga Pak Putra Seluruh tim Yang sudah Memenangkan pertandingan Yang berikutnya Mungkin harus saya singgung juga Mengenai masalah Puteri yang Ke 75 Tentunya kita sebagai bangsa Sebagai anak bangsa Tadi yang sudah disampaikan oleh PRT Perlu saya kutip kembali Apa yang bisa kita sumbangsi Terhadap lingkungan kita Ini kita berawal Dulu para pejuang kita Mengorbankan jiwa raga Dan nyawanya untuk Memerdekaan negara kita Kenapa kita tidak Berjuang jiwa raga Untuk lingkungan kita Mari kita majukan lingkungan kita Buyuk Semua bersatu Tidak ada sekat Mana pendatang baru Mana pendatang lama Mana pengontrak Mana warga tetap Semua bersatu Dalam lingkungan RT05 Saya rasa Sudah semua disampaikan Satu lagi yang perlu digarisbawahi Mari kita jalin Kerukunan ini Lewat olahraga Yang tadi Anak-anak muda Oh satu lagi pak Untuk polibal Ini untuk polibal Tadi sore kita Sempat berkumpul Untuk anak-anak muda Khusus untuk polibal Kalau yang mau berlatih Karena kebetulan Kita punya Pak Iwang Punya Pak Selamat Yang luar biasa Tentunya punya Dasar-dasar Yang perlu ditularkan Untuk anak-anak muda sekarang Kalau yang berminat Silahkan untuk Mendaftar Ini begini Pak RT Kenapa kita harus Mendaftar Karena Yang pertama Yang akan kita lihat Adalah keseriusan Keseriusan Untuk mengikuti Pelatihan polibal Karena kita rencana Dalam enam bulan Insya Allah Kalau jalan itu Harus sudah Ada hasil Karena Walaupun bagaimana Kalau dengan teknik-teknik Yang kepelatihan Kita enam bulan itu Harus sudah ada hasil Tanpa Mendaftar Nanti kita akan Gagul Karena akan ada Fisik dan lain sebagainya Yang akan Diberikan Metodenya itu Nanti ada fisik Ada mental Dan lain sebagainya Itu kadang-kadang Ada keselio Dan lain sebagainya Nanti kalau misalkan Tidak Tidak daftar Seolah Kurang Wernah Nanti orang tuanya marah Kok bisa begini Anak saya Ini jadinya Keseriusannya itu Kita Tumbuhan di awal Jadi mudah-mudahan Dengan Daftarnya ini Jadi keseriusannya Tumbuh Semangatnya tubuh Dan orang tua Mendukung Karena tanpa orang tua Mendukung Tidak akan terjadi itu Saya rasa itu Untuk masalah Kuisus Polibal Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Adik-adik Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Pada malam hari ini Mohon maaf Apabila ada Salah kata Saya tutup Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pada Bapak Syirin Selaku manager Daripada Porlima Jaya Mudah-mudahan Kambingnya gak hilang Besok langsung dipotong Pak Hetman Kayaknya udah pada kode Gimana caranya Kambing ini Biar ada Walaupun diserahkan Bagaimana caranya Kambing ini Ini kayaknya Kambingnya Jadi ini Udah diolah Sama ibu-ibu Mudah-mudahan Bisa Tetap semangat Jadi Ini Luar biasa sekali Tadi Pak Syirin Sudah menyampaikan Banyak hal Juga tentang TRT-an ini Luar biasa Kita support Beri Applause dong Buat RT Maksudah Erwing Bertahun-tahun Orang yang disana Tapi sekarang Udah di jebol Siapa yang jebol Adalah bagian Dari Kita semuanya Jalur sutra Yang nantinya Akan tebus Insya Allah Mudah-mudahan Nah juga Orang akan lewat disini Jangan jalannya bagus Juga Coba Ini saya buat dulu Arkan Wetu Biar menjadi Asik Mudah-mudahan Insya Allah Kalau Kalau udah jadi Keren Mantap Jadi gak ada lagi Jeduk Jeduk Kalau bawa motor Semuanya jalannya lurus Jalur sutra Orang kemana-mana Lewatnya Lewat 05 Tampilan 05 Lewat Ini lapangannya ada Terus ada lapangannya Terkumpulnya lagi Terus ada rumah Rumah-rumah Tingkat tingkat Semua Tingkat 2 Amin Yang negatif duanya VRT Terus doain Terus VRT Genang Baru sahanya Terus Waktu terus Warganya juga masih Sejahter Amin Terus doain Kalau bawa-bawa Semuanya Kayaknya Kalau udah anjut Gak asik Bata-bata ya Pak Basisilannya Wawe 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 Anak-anak Kalau udah Cacingan semuanya Alangan Handphone masing-masing Gak jelas Alangkah indahnya Kita tutup Dengan doa Nah kali ini Akan disampaikan Oleh Insya Allah Guru kita juga Ini akan bakal Mengisi Ruang publik Insya Allah Insya Allah Yang ramaikan Yang punya bakat Untuk jadi imam Segala macam Bisa nanti Diterbitkan Insya Allah Minta banyak Nanti bak Habis semuanya Habis Quran Amin Yang sudah diketahui Udah berapa Dua-tiga orang Nanti bapak Yang Belum menyambang Insya Allah Bisa sambil-sambil Dikit-dikit Insya Allah Pelan-pelan bak Di olahraga semangat Di masalah juga harus Habis semangat Amin Amin dong Amin Sampai nanti Kecelek Kita belum sempat Di masalah Mudah-mudahan semuanya bisa Kita berdekat Kali ini Kesempatan doanya Disampaikan oleh Ustadz Aris Sekiono SPD Dia ada Menuju Ini menantunya Pak Mukayat Insya Allah Akan menjadi Pengantin baru Kemarin Hampir Mau mesen susu burma Pak Piramisu Hampir Karena itu khusus Untuk penandin baru Pak Piramisu Mereknya Bukan Pormo Ya Pak Bukan porno Promo Ya Bada Saudara Aris Silahkan Baca doa Untuk kemerdekaan Kita yang 75 Mudah-mudahan RUU Jalan Omnis Apa RUU Segala macam Yang buat kita Itu menjadi Kita bisa bekerja Normal kembali Covid sudah selesai Dan kita Guyup semuanya Dan mudah-mudahan Kita tetap Selalu kompak Dan olahraga yang lainnya Saya usulin Pak Kalau bisa Tadi Pak Sarin Sudah bilang ya Kalau ada Olahraga yang lain Saya usul Pak Takraw Pak Bisa Pak Takraw Pak Ada yang bisa takraw Pak Wah CS Nanti kita ketemu Kalau takraw boleh main ya Kayak ya Ajarin gak ya Saya Insyaallah Kalau orang seberang Kita belajar yang takraw Atau yang lainnya Bulutakus Yang banyak Bagus Kayaknya bisa itu Senyum-senyum Bagus Bapak semuanya Saya sebagai pengguna acara Udah banyolah Dari tadi Ini udah gawe-gawe Jadi Saya Awe-awe Maaf Segala kilah Pembuatan acara Dari awal Terakhir Bercanda terus Dari tadi Ditutup dengan doa Yang lebih serius Saya Mohon maaf Tasegala kilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih inget Masih inget Masih inget Ya Marilah Sama-sama kita Tawasung dulu Untuk para Mahlawan-pahlawan kita Yang sudah Berjuang Yang sudah bukur Untuk Pemerintah Indonesia Mudah-mudahan Senat Tia Salah Terima segala Amal ibarahnya Mobil khusus Yang ada di Ujung Harapan Bukati Kihajunur Alih Mudah-mudahan Kita selalu Mendapatkan Keberkahan Biar para Alimulan Al-Fatiha Al-Fatihah 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 Al-Fatihah